Rupanya saat Sinyu berhadapan dengan Pak Na, Pak Na langsung menghujamkan senjatanya kepada Sinyu Ia berkata jika Sinyu tiada maka semua akan baik-baik saja Rencananya Pak Na ingin langsung mendatangi Hongjo namun Sinyu mencegahnya Ia menyuruh Pak Na pergi karena ia sudah memanggil polisi Pak Na pun langsung kabur dari sana Dan kemudian akhirnya Hongjo melihat keadaan Sinyu Hongjo mencoba untuk membangunkan Sinyu Di sana sebelum benar-benar tidak sadarkan diri Sinyu meminta maaf kepada Engjo Hongjo langsung membawa Sinyu ke rumah sakit Di sana dokter berupaya keras menyelamatkan Sinyu yang sudah memasuki tahap kritis Karena ia sudah kehilangan banyak darah Pada saat itu tekanan darah Sinyu mulai berkurang Di sana Sinyu melihat dirinya di masa lalu Kisah cinta diantara Mujin dan juga Engjo Ayah Mujin telah mengetahui hubungan putranya dengan seorang dukun Menurut ayahnya derajat seorang wanita nakal lebih baik ketimbang dukun rendahan Ia ingin putranya segera menikah dengan putri dari wakil menteri Sehingga kelak Mujin bisa menjadi pengawal di dalam istana Sinyu lalu mengajak Engjo untuk melarikan diri bersama Namun sayang menurut Engjo cintanya tidak cukup besar untuk bisa melarikan diri bersama dengan Mujin Lebih baik Mujin menikah dengan wanita pilihan ayahnya Sebenarnya Engjo ingin hidup bersama dengan Mujin Tapi sayang ayah Mujin pernah mengingatkan Engjo dan juga menyiksa seaman yang menjaganya Lalu kemudian dengan terpaksa Engjo menuruti kemauan ayah Mujin dan berpisah dengan putranya Akhirnya mereka berdua pun berpisah Engjo semakin meningkatkan kekuatannya sementara Mujin akhirnya bekerja di istana Suatu hari seorang dayang istana meminta Engjo datang ke istana untuk bertemu dengan Selir Jung Rupanya Selir Jung ingin Engjo merapalkan mantra agar dirinya melahirkan putra Jika tidak maka Engjo akan dibunuh Mau tidak mau Engjo menuruti keinginan Selir Jung Dan disanalah ia akhirnya bertemu lagi dengan Jang Mujin Karena cinta mereka masih belum padam Akhirnya Engjo mengakui jika dirinya masih mencintai Mujin Mereka pun kembali bersama dan melewati hari-hari di istana dengan penuh cinta Lalu, Sang Selir pun melahirkan seorang bayi laki-laki sesuai dengan keinginannya Karena semakin serakah, Selir itu juga menyuruh Engjo untuk membunuh putra raja Karena ia ingin tahta jatuh kepada anaknya Engjo sudah mengingatkan jika ia merapalkan ilmu hitam Maka yang merapalkan akan terkena imbasnya Selir itu lalu menyuruh Engjo memilih Lebih baik Engjo yang menderita atau kekasihnya Mujin yang akan ia bunuh Mau tidak mau Engjo kemudian merapalkan mantra untuk meracuni putra mahkota Dan mantra itu kemudian berhasil membuat putra mahkota muntah-muntah darah Akibatnya, Engjo lalu ditangkap oleh raja untuk mengakui jika ia telah melukai putra mahkota Di sana, Engjo lalu berkata jika ia diperintahkan oleh seorang pengkhianat yang berada di dalam istana Namun sayang, raja tidak mempercayai Engjo Ia lalu ingin memenggal kepala Engjo Dan di sanalah, Engjo merapalkan kutukannya Siapapun yang membuat jantungnya berhenti, maka ia akan mengalami kematian yang sakit secara turun-menurun Raja yang mendengar kutukan itu pun ketakutan Ia pun menghukum Engjo dengan cara menahannya di dalam sumur agar kekuatannya tidak keluar Tentu saja selirjung takut, Engjo bakalan buka mulut Ia ingin mendapatkan buku mantra yang ditulis oleh Engjo sebelum Engjo dibunuh Saat itu, Engjo diselamatkan oleh Mujin dan kemudian ia bawa ke rumah Engjo di tengah hutan Saat merawat Engjo, Mujin melihat tangan Engjo akibat dari ilmu hitam yang Engjo rapalkan Kesokan paginya, Mujin membawa buku ramalan milik Engjo tanpa sepengetahuannya Di jalan, Mujin dicegat oleh pengawal istana yang lain Ia berkata mereka akan membawa Engjo dan memberikannya kepada kerbau Agar tubuhnya hancur terkoyak dan manusia terhindar dari kutukannya Mujin mencoba untuk menghalangi mereka semua Meskipun ia sebenarnya cukup terluka Kayangnya, Mujin yang seorang diri harus menerima kekalahan Dan pengawal istana kemudian mengejar Engjo Engjo kabur ke atas gunung bersalju Karena begitu lemah, ia pun dengan cepat disergap oleh pengawal istana yang hendak menangkapnya Dan pada saat itu, Mujin kembali muncul dan berkata Dia yang akan menerima kutukan tersebut Ia lalu menusukan fisau ke arah Engjo Engjo berkata, siapapun yang membunuhnya maka akan menerima kutukan Lalu mengapa Mujin malah membunuhnya? Mujin berkata, ia menerima kutukan tersebut Daripada ia harus melihat tubuh kekasihnya dikoyak habis-habisan Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi kepada Engjo Ia hanya berharap, jika saja mereka bertemu lagi di kehidupan selanjutnya Mereka berdua bisa hidup bahagia Kembali ke keadaan Sinyu di rumah sakit Untungnya, tekanan darah Sinyu bisa kembali normal dan ia siap untuk dioperasi Saat menunggu Sinyu, Hongjo akhirnya bertemu dengan orang tua Sinyu Namun, Hongjo merasa tidak nyaman di dekat orang tuanya Hingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah ditemani oleh Jae Gyeong Kejadian tersebut membuat Ibu Ma menyuruh Hongjo untuk cuti saja Hongjo lalu pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang Sementara, ayah Sinyu kecewa dengan Hongjo Bukannya menemani putranya hingga siuman Sampai Sinyu selesai dioperasi pun Hongjo tidak muncul juga Suatu hari, Sinyu akhirnya siuman Orang pertama yang ia cari tentu saja Hongjo Namun, ayahnya tidak mengizinkan Sinyu menghubungi Hongjo Karena selain Hongjo tidak pernah datang untuk menjenguk Sinyu Ayahnya yang sudah tahu semuanya takut Sinyu terlibat lagi dengan penguntitnya Hongjo Sementara itu, saat ini Hongjo berada di kampung halaman mendiang ibunya Ia tinggal bersama dengan tetangga ibunya yang sudah menganggap Hongjo sebagai putrinya sendiri Ia bahkan rela menghadang penguntit itu jika pak nak berani datang ke rumahnya Di sana, Hongjo menonaktifkan ponselnya Dan ia hanya menerima pesan-pesan suara dari Jae Gyeong Yang selalu update memberitahukan kondisi Sinyu yang sekarang sudah sadar Dan juga pesan dari Sinyu yang amat merindukan kekasihnya Lalu, Hongjo menerima pesan dari pak nak Ia bertanya mengapa Hongjo terus bersembunyi dan membuatnya kesesahan menemui Hongjo Pak nak ingin Hongjo menemuinya untuk yang terakhir kalinya Jika tidak, ia akan membuat Hongjo tidak akan pernah melihat Sinyu lagi Hongjo pun langsung bergegas kembali ke Seoul Dan saat naik taksi, ada sebuah mobil yang tengah mengikuti Hongjo Hongjo pun sampai di taman kota tempat di mana ia akan bertemu dengan pak nak Ia curiga ada seseorang yang mendekat dari arah belakang Hongjo kemudian berjalan lebih cepat dari orang yang mengikutinya Sampai kemudian ia mau mengeluarkan alat pelindungnya Dan pada saat itu Sinyu pun datang Ternyata pria yang mengikuti Hongjo adalah pengawal yang ia sewa untuk Hongjo Di sana Sinyu bingung mengapa Hongjo mau menemui pak nak seorang diri Hanya karena ia tidak mau Sinyu terluka Jika memang begitu, seharusnya Hongjo tidak meninggalkannya Sinyu lalu memeluk kekasihnya itu Ia berkata tidak akan ada lagi kutukan Karena kutukan akan berakhir jika kita mengalami kematian Kemarin Sinyu sudah merasakan rasanya mati dan melihat semuanya Kisah cinta diantara Mujin dan juga Engjo Dan sekarang Sinyu sudah tidak takut lagi dengan tangan merah Tangan merah itu adalah tangan orang yang dicintainya Dan di kehidupan yang lalu serta di kehidupan yang sekarang Sinyu masih mencintai Hongjo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton